Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Hutman Cornelis de Hutman sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten Sejak pelayaran Cornelis de Hutman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia Pembentukan VOC Pada tanggal 20 Maret 1602 pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia Tujuan VOC di Indonesia 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah Maksud dari melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah artinya adalah menjadi satu-satunya pelaku perdagangan rempah-rempah sehingga bebas menentukan harga karena tidak ada saingan pedagang atau pelaku dagang lainnya Memasuki akhir abad ke-18 Kejayaan VOC mulai merosot Faktor internal atau faktor dari dalam yang menyebabkan kemerosotan VOC Yang pertama yaitu banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi Yang kedua yaitu sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas Faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan kemerosotan VOC Yang pertama yaitu meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte Yang kedua penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga Pada tanggal 15 Januari 1808 Herman W. Dendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss Dendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda Upaya-upaya Dendels sebagai Gubernur Jenderal meliputi yang pertama yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia sebagai tentara Yang kedua membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya Yang ketiga membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon Yang keempat membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1100 km Dan yang kelima membangun benteng-benteng pertahanan Upaya-upaya Dendels sebagai Gubernur Jenderal yang selanjutnya yaitu menerapkan sistem kerja paksa atau disebut juga dengan kerja rodi Selanjutnya mengadakan penyerahan hasil bumi oleh rakyat yaitu disebut juga dengan kontingenten Yang ketiga memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah Dan yang terakhir mewajibkan rakyat periangan Jawa Barat untuk menanam kopi Itulah tadi pembahasan tentang masa kolonial Belanda di Indonesia Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton